Assalamualaikum, hai semua jumpa lagi bersama aku Nancy Yulia hari ini aku membuat kue isian snack box yang sangat populer yaitu kue lemper dan aku bungkusnya ini pakai dua cara ini pakai plastik, iri daun dan tanpa solatif atau isolasi jika kalian penasaran gimana cara bikinnya yuk simak bareng-bareng, tonton videonya sampai selesai untuk bahan-bahannya disini aku ada 500 gram beras ketan ini aku rendam selama 2 jam kemudian aku cuci bersih dan aku tiriskan kemudian aku tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir sedikit kaldu bubuk 2 siung bawang putih, ini tidak dikupas ya teman-teman kemudian 2 lembar daun salam 1 batang serai dikeprek serta 400 ml santan kemudian ini akan kita aroni ya teman-teman ini dimasak di atas kompor dengan api sedang cenderung kecil sampai santannya habis sambil diaduk-aduk ya teman-teman agar tidak kosong tapi aduknya pelan-pelan saja agar beras ketan tidak patah bila santan sudah habis lalu kita matikan apinya ini biarkan hingga agak dingin aku sudah panaskan panci dan pancinya ini aku alasi dengan daun pisang ya teman-teman agar beras ketanya tidak lengket kemudian masukkan nasinya bagaimana teman-teman sejauh ini masih mudah diikuti ya jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar pasti akan aku balas satu persatu ini kemudian dikukus selama 30 menit ya teman-teman sampai matang dan tanak ini sudah 30 menit ya teman-teman sudah matang dan tanak ini baunya harum banget pindahkan ke dalam wadah yang lain sisihkan juga batang serenya daun salam serta bawang putihnya dan kalian bisa lihat ini beras ketanya tidak lengket ke panci jadi ini nanti mudah sekali untuk mencucinya ya teman-teman kalian bisa praktekan cara ini di rumah bila selesai dipindahkan ke dalam wadah ini biarkan hingga dingin ya teman-teman sebelum kita membungkusnya kemudian kita mulai saja proses membungkusnya ya teman-teman ambil satu kepal nasi ketan bulatkan setelah dibulatkan ini disisikan terlebih dahulu di atas piring untuk bentuk yang bulat seperti ini tidak perlu diisi dengan abon ya teman-teman nah sekarang kita akan bentuk bulat tapi dalamnya ini ada abonnya ya teman-teman isi sesuai dengan selera kalian masing-masing aku isi dengan satu sendok teh abon sapi kalian bisa memakai abon ayam atau abon ikan kemudian tutup abonnya bulatkan lalu kita akan bentuk lonjong memanjang seperti ini gunakan telapak tangan untuk menggilas sisihkan terlebih dahulu ini aku sudah siapkan plastik OPPO ukuran 10 x 10 cm ya teman-teman potong bagian silnya dan pinggirannya kemudian buka seperti ini isi dengan abon ini cukup satu sendok teh saja nah setelah diisi dengan abon lalu masukkan nasi ketanya kemudian tekan perlahan-lahan ya teman-teman padatkan setelah itu tutup dengan daun agar kelihatan lebih menarik kemudian ditutup seperti ini lalu tutup dan rapikan kedua sisi plastiknya luruskan perlahan-lahan seperti ini kemudian dilipat ke bawah dan ini kemudian sisa plastiknya dikunci dan dimasukkan ke dalam lipatannya teman-teman nah ini sudah sangat kokoh ini bentuknya cantik sekali kalian bisa praktekan di rumah ya bentuk seperti ini untuk cara kedua ini lebih mudah teman-teman cukup masukkan nasi ketan yang ada abonnya tadi ke dalam daun kemudian digulung seperti ini agar kelihatan lebih menarik wah dan higienis aku gulung juga dengan plastik OPP ukuran 10 x 10 cm kemudian ini dibuka sealnya ya teman-teman lalu rekatkan kembali agar kelihatan lebih rapi kita gunting sisa plastiknya ya teman-teman tolong bantu like ya teman-teman dan bantu channel ini untuk tetap berkembang dan jangan lupa share agar yang lain juga tahu cara membungkus lempar dengan dua cara ini nah seperti ini hasilnya ini cantik banget kalian bisa praktek di rumah masing-masing ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya